Pemirsa tim Resmod di Treskrimo Polda Jambi berhasil menangkap Eko Sumarlin, DPU kasus perampokan 1.245 handphone yang terjadi di Kabupaten Mawarujambi. Pelaku ditangkap dari pelariannya setelah 8 bulan menjadi buronan. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil menangkap daftar pencarian orang perampokan mobil box yang berisikan 1.245 handphone di Kabupaten Mawarujambi. Pelaku bernama Eko Sumarlin ditangkap di kediamannya yang beralamat di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku tersebut merupakan salah satu otak kejahatan tersebut. Ia menyebutkan pelaku ditangkap beserta barang bukti hasil curian yakni 4 unit smartphone merek Xiaomi dan 1 unit smartphone merek Vivo milik pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi kasuan dimenuturkan ketiga teman pelaku atas nama M. Safik, Rudy Zatmiko dan Amri sudah ditangkap terlebih dahulu dan telah diponis di pengadilan negeri Jambi selama 5 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya, korban supir ekspedisi berangkat dari Jakarta menuju Pekanbaru membawa mobil box yang berisikan handphone jenis Xiaomi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat. Para komplotan pelaku sendiri sudah mengintai dari wilayah Palembang. Dalam perjalanan menuju Jambi, tepatnya di Sekernan, Kabupaten Moro, Jambi, pelaku yang bernama Rudy membawa mobil dan menghubungi pelaku lainnya untuk memberhentikan mobil ekspedisi tersebut. Setelah memberhentikan mobil ekspedisi tersebut, pelaku menggasak ribuan handphone di mobil box tersebut dan sopir mobil dibekap di dalam truk kontainernya. Dimasan Jaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!